Nah ini lor ini saya masih berada di Kediri ya ini Berada di Kecamatan Kandangan Ini saya ngerusuk-ngerusuk ya ini ya Ini disebelahnya sungai yang kecil yang sangat kemericik itu Sawager kayak di kolkas airnya Tapi ini tempatnya sangat rombok sekali Nyamuk-nyamuk banyak ini kalau sore Ngung-ngung-ngung-ngung-ngung Nah disitu ada pos Pos dibuat cangkruan warga Ini bapaknya Ini tempatnya rombok sekali Pak Ini tempat apa pak? Ini peninggalan kerajaan Sinten pak? Ini tahun ya mas Tahun 100 tahun Ini tempatnya di tempatnya Ini tempatnya dibuat sanggar Ini kelamasan Tahun ya tempatnya Tentu Asmanya jengan Sinten pak? Kalau ini masih yuk Ini desa apa pak? Ini desa ini Sarijau Karangtengah Oh Sarijau Karangtengah Kecamatan Kandangan Ini kabupaten Kediri Oh Motor spon pak Oke Nah ini saya akan melanjutkan Melanjutkan ke gua Ini ada sebuah keperitaan Nah kita menuju ke situs gua Kita naik lewat sini ya Ini saya melihat situs disitu ya Ada sebuah gua Tidak nyangka tempat ini Ada gua nya yang sangat indah sekali Nah ini situsnya Disini saya ditemani warga asli sini Yaitu mes suka channel asli warga kandangan Boleh masuk saya Nah ini saya akan masuk Wah Ternyata ada gua nya Oh ini ternyata peninggalan dari Kerajaan Kalingga Ratu Sima Wah Ini apa ini? Ada kepala Butoh ini sepertinya Ada kepala Butoh Nah ini ada gua nya Warga kalau disini itu menyebutnya ini tempat apa? Ini dulu awalnya gua Subawi Sugilwo Tapi sekarang kok sudah jendiri ganti nama gua Kesebenda Mungkin kesepakatan warga disini juga Saya juga kurang tahun Karena dulu katanya Kenapa ini disiliki gua Kesebenda Hei gua Subawi Sugilwo Karena tiap hari Ya tiap tengah hari itu Banyak Kera-kera yang keluar masuk disini Itu katanya Mitasnya sepertinya Ya mungkin Pak Giri tadi lebih jelas Kalau dia orang sini asli Juga tanah ini dulunya Tanah yang di atas Sangat kreatif ini yang bikin ini Jadi ini Gak boleh masuk sana ya Soalnya itu terlalu berbahaya ya itu Jadi gak boleh masuk ke sana Demi keamanan Kita cukup disini saja Ya Mas Laredra Ya betul Barat ini Karena gua ini sebenarnya Apa namanya Jero sekali ini Ya Itu diperkirakan ratusan meter ya Ya mungkin seperti itu Ternyata ini peninggalan ratus sima Mas saya tanya Ratus sima Perasaan kaliga Perasaan kaliga ya Oh gitu Nah ini sama warga Nah itu Ini dimanfaatkan untuk Anu apa Minum Apa Pdhm ya Iya Untuk kebutuhan warga Pengairan Pengairan sawak Terus pengairan untuk yang pdhm lah Panjang sekali tuh Ya mungkin 2-2 Iya Oh iya 10-1 kilo Ini peninggalan dari satu sima Gimana ya Iya Tadi pas saya tanya itu Katanya peninggalan kerajaan Kalingga Oh kerajaan Kalingga ya Di sungai Kaling itu ya Yang ada di Desa Kaling Desa Kaling Yang gua ceglas itu Oh gua ceglas itu ya Oh iya Itu bu sana sih itu ya Belang tahu kalau ceglasnya Oh iya Ini terbuat dari batu padas Ya semua Ya batu padas Padas Kalau nggak padas ya Ambrut Ini Bati batas Disini Bu ayat Banyi-banyisi Bersih sekali Ini buat untuk Pengairan Kegahannya Dari rumah-rumah Dari rumah-rumah Makanya Ini dibikinkan seperti itu Ini ada olat-olat ya Olat-olat ya Olat-olat seperti itu Bagi-banyisi Bagi-banyisi Sampai Bagi-banyisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati